Halo calon juara, perkenalkan nama gue Ian, dan di review kali ini gue ingin memperkenalkan produk terbaru dari Fantech nih. Tentunya kalian pasti udah sering bermain PlayStation kan? Nah, tenang aja, sekarang kalian bisa nikmatin serunya bermain game di PC seperti bermain di PlayStation. Kenalin, Revolver WGP12. Nah, untuk desain boxnya sendiri, ini kurang lebih sama seperti WGP11 ya. Langsung aja kita unboxing. Seperti yang udah gue kasih tau tadi, desain grip dari WGP12 ini mirip dengan controller PlayStation. Dan juga untuk penempatan tombol pada WGP12 ini hampir menyerupai controller PS4. Jenis tombol R2 dan L2 dari WGP12 seperti pedal gas. Jadi, di saat kalian bermain game balapan, semakin dalam kalian pencet tombolnya, percepatan mobil juga akan berpengaruh. Revolver WGP12 ini adalah wireless version dari WGP12. Buat memudahkan kalian dan juga meningkatkan sensasi kalian dalam bermain, tentunya WGP12 ini sudah didesain tanpa menggunakan kabel atau wireless. Tidak akan membatasi pergerakan atau mengganggu posisi kalian dalam bermain. Pastinya akan memudahkan kalian dalam mengontrol permainan dan membuat pengalaman bermain kamu jadi lebih nyaman. Untuk receivernya sendiri, ini adalah USB port nano receiver. Dengan 2.4 GHz data transmission, jadi game kalian nggak bakal ada delay. Selain bisa main di PC, kalian juga bisa main di Android lho. Tinggal pakai OTG aja. Nah, buat kalian yang mau tahu info lebih lanjut soal gamepad WGP12 ini, kalian bisa mengunjungi Fantech official website di www.fantech.id. Dan jika kalian ingin melakukan pembelian, langsung aja cek di Fantech official store di berbagai e-commerce. Silahkan like video di bawah ini jika kalian suka, dan komen produk apa aja dari Fantech yang mau kita review. Once again, thank you for watching. Stay safe, stay healthy, and see you on the next video. Sub indo by broth3rmax